Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali pada request video tip untuk request kali ini Karena tanpa video ya, tanpa mengirim video Jadi om bro membuat video klipnya atau background videonya ini Pemandangan di area pegunungan gitu ya Nah untuk requestnya dari sobat jam trokmana yaitu Om bro, kenapa saya bermain cuca ijo itu kok susah sekali untuk juara Jadi yang saya rasakan itu Lomba kondangan, lomba kondangan terus Tolong dikasih solusi Bagaimana ciri-ciri cuca ijo yang prospek dan bisa juara Belinya dimana dan Intinya tolong direkomendasikan Agar saya bisa Bermain cuca ijo dan tidak kesulitan lagi untuk juara Nah jadi seperti ini ya untuk sobatku semua Kalau kita ingin bermain cuca ijo Itu ya setahu om bro ya Itu tidaklah serumit bermain kacer maupun mure atau burung lain Karena cuca ijo itu kan Tipenya itu burung semi petarung Jadi bisa kita Naikkan emosi dan pirehnya dengan beragam cara atau settingan yang Nantinya Itu kita terapkan pada karakter masing-masing pada burung yang kita miliki Jadi memang ya kalau awal-awal kita bermain terus kita kurang komunikasi terus kita jarang sekali belajar Untuk menambah pengalaman khususnya saat merawat dan memberikan settingan Tentunya Bermain cuca ijo itu serasa Susah atau sulit sekali untuk juara Padahal cuca ijo itu Relatif mudah ya Relatif mudah untuk dimainkan Jadi untuk sobatku semua Kalau sobat semua itu Ingin bermain cuca ijo Ya belajarlah dimanapun anda Belajar Jadi belajar cuca ijo itu kan banyak Ragamnya ya Dari youtube bisa Dari media sosial bisa Khususnya di komunitas-komunitas pecinta cuca ijo Terus di grup-grup WA juga ada Intinya Dimana kita mau belajar Disitulah nanti kita akan mendapatkan ilmu dan Pengalaman yang nantinya akan Membantu kita Meraih kejuaraan khususnya di lomba cuca ijo Jadi untuk sobatku semua Pedoman seperti apa Agar nantinya bisa menghasilkan cuca ijo dengan kualitas yang bagus Nah jadi sobat semua bisa membeli cuca ijo itu Melalui beberapa Cara ya Membeli langsung di gantangan Bagus Membeli lewat online Bagus Membeli lewat lapak-lapak yang Ada di komunitas Bagus Intinya Sobat semua itu Harus benar-benar peka Atau paham dengan kondisi burung yang nantinya akan Sobat semua beli Tapi kalau mau real Mau real Terus Bisa melihat kenyataan Ya beli saat di gantangan Pilih yang nomor Nomor-nomor besar Intinya yang nominasi Nominasi itu kan Harganya relatif masih sangat kejangkau Dan nanti Sobat semua bisa dipermak lagi Atau disetting lagi Yang nantinya bisa membantu cuca ijo itu Bisa koncer ke nomor kecil Terus apabila Sobat semua itu membeli cuca ijo di Sosmet itu ya Itu ya harus hati-hati Harus benar-benar paham dengan Orang yang menjual Kalau disitu dia sebagai narasumber Atau sebagai Pemberi nasihat Atau pemberi ilmu Nah itu pasti rata-rata cuca ijo nya itu Bagus Itu mungkin Sobat semua bisa Membeli dari orang itu Tapi sekali lagi Kalau kita ingin Yang benar-benar bagus Dengan kualitas yang Yang bisa kita lihat langsung Ya beli di Gantangan itu Gantangan Pilih yang nomor-nomor besar Atau Baru dapat nominasi Untuk Mendapatkan harga yang Sangat ringan Dan nanti bisa kita Poles lagi Sesuai dengan karakternya Karena pada karakter cuca ijo itu Adalah karakter misteri Yang artinya seperti ini Satu cuca ijo itu Satu settingan Berarti sepuluh cuca ijo ya Sepuluh settingan Jadi masing-masing individu Cuca ijo itu Mempunyai misteri Masing-masing Jadi kita harus paham Dengan misteri Dari satu Dua Tiga cuca ijo Yang kita pelihara Karena karakter Satu Dua Tiga cuca ijo itu Berbeda Dan itulah yang Membuat kita Mungkin pusing ya Pusing Untuk menentukan settingan Dan yang lainnya Tetapi seperti ini ya Untuk sobatku semua Kalau Anda benar-benar ingin Belajar cuca ijo Ya carilah channel-channel yang Bisa merekomendasikan Atau bisa memberikan Banyak masukan Atau channel-channel yang memberikan Banyak tip tentang cuca ijo Ya seperti halnya channel-channel yang berbeda Channel om pro-lover ini Banyak sekali mengulai cuca ijo Jadi untuk Belajar itu ya Kita juga tidak boleh Memakan langsung Atau Menelan mentah Apa yang kita dapat dari Channel Tapi kita Olah lagi Terus kita Cermati lagi Ilmunya Baru kita Praktikan ke Burung kita Jadi benar-benar Ilmu yang kita dapat Itu Entah itu dari channel Entah dari yang lain Kita Jangan menelan Mentah ya Tapi kita Olah lagi Setelah kita Mantap Dan kita yakin Baru kita Praktikan ke Burung yang kita punya Seperti itu ya Nah jadi Untuk selanjutnya Untuk sahabatku semua Itu benar-benar Harus Menguasai Yang namanya Rawatan harian Setting lomba Dan setting Pengkondisian Saat di lokasi lomba Itu adalah Kunci-kunci yang Wajib dan penting Anda kuasai Untuk membantu Sahabat semua itu Nantinya bisa Meraih kejuaraan Di Kelas cuca ijo Karena cuca ijo Di samping Bisa dinaikkan Emosi dan birahinya Dengan cepat Juga mempunyai Kelemahan Ya Kelemahan cuca ijo Yaitu Satu itu gelondongan Yang kedua Mudah Didis atau Nyisir saat Dikantangan Dan itu adalah Problem atau Settingan yang Harus dipecahkan Supaya Cuca ijo itu Tidak Membingungkan Atau tidak Membuat kita Cengkel Kalau lomba Yang nantinya Sahabat semua itu Putus asa Karena merasa Susah Bermain cuca ijo Tapi setelah Sahabat semua itu Menyimak Terus bertanya Apalagi Sahabat semua itu Mempunyai rekaman Burungnya Bisa lah Bertanya ke Om Pro Entah itu Lewat komen Di bawah video Atau Lewat WA Ya Lewat WA itu Banyak sekali ya Video-video Yang sudah Om Pro Tulis nomor WA Silahkan Diketik di Video-video Terbaru Di playlist Suca ijo Itu sudah ada Nomor-nomor WA Dari Om Pro Yang nantinya Bisa sahabat semua Memanfaatkan Untuk bertanya Dan untuk Dijawab Melalui Video tip Atau VT Seperti ini Jadi Sekali lagi Untuk sahabatku semua Tidak ada yang susah Untuk bermain ya Apalagi cuca ijo Dengan catatan Kita mau belajar Mau bertanya Itu adalah Kunci yang utama Terus Untuk selanjutnya Ya Cuca ijo Yang prospek Untuk lomba Seperti apa Ya Seperti tadi Yang mempersamaikan Karena Anda Niatnya Kan mau membeli Membeli cuca ijo Cuca ijo yang Anda Beli itu kan Mungkin baru setengah Jadi Atau setengah Jadi-jadian Atau sudah Juara Dan disitu Anda Bisa melihat Langsung ke Lokasi lomba Jadi silahkan Nanti bertransaksi Langsung dengan Pemilik Saat di Lokasi lomba Apakah nanti Harganya naik Atau lainnya Tentunya Kalau cuca ijo itu Sudah Berada di lapangan Atau di lokasi lomba Mungkin Nilainya Jauh lebih Mahal Daripada Yang Masih Standby Di rumah Ataupun Di kios-kios Burung Jadi ya Memang Seperti itu Cara kita Mencari cuca ijo Yang bagus Melalui Gantangan Nah Nah Jadi seperti itu Untuk sobatku semua Beberapa Masukan dari Om Bro Jadi karena Yang Ditanyakan Membeli Membeli Bukan Ciri-ciri Yang bagus Untuk Lomba Jadi Om Bro Sudah Menyarankan Yang terbaik Yang terbaik Untuk Sahabat semua Bisa Memiliki cuca ijo Dengan Kualitas Lomba Nah Hanya Ini Informasi Singkat Dari Om Bro Semoga Setelah Sahabat semua Menyaksikan Video tip ini Kalau Lomba Cucca ijo Khususnya Bisa Selalu Di Jalur Juara Mudah Mudahan Infonya Bermanfaat Salam